Menjelang pembukaan multi-event olahraga bagi penyandang disabilitas yang akan dibuka 4 November 2018 mendatang, Kabupaten Bogor selaku tuan rumah penyelenggara Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 5 Jawa Barat terus bersolek dan menjamin penyelenggaraan berlangsung meriah. Kemeriahan event ini sudah terlihat dari rapat pimpinan kontingen PB Peparda 5 Jabar 2018 di salah satu hotel di kawasan Sukaraja, Kabupaten Bogor akhir pekan kemarin. Bahkan sebanyak 21 pimpinan kontingen dan perwakilan pemerintah daerah tampak hadir dalam acara ini. Bupati Bogor yang diwakili Sekda Kabupaten Bogor Adang Subtandar dalam sambutannya menyampaikan Peparda 5 Jabar 2018 diikuti 1.733 atlet, sementara medali yang diperbutkan ada 2.510 keping dari 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sukses setidaknya akan menjadi 2 meter terhadap penyelenggaraan Pekan Parada di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kami mampu mencoba tentangannya yang sudah diberikan oleh NPCI Jawa Barat. Di tempat yang sama, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Jawa Barat, Ukun Rukaendi juga sangat mengapresiasi Pemka Bogor. Khususnya PB Peparda yang saat ini telah benar-benar berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Peparda 5 Jabar. Karena Peparda kali ini akan menjadi sejarah setelah NPCI lepas dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Cavi Alvi Adrian melaporkan. Terima kasih.